Yunisara dirikan paut di kota batu Terinspirasi sekolah ambruk Biaya pendidikan pun cuma 3.500 rupiah Kebaikan hati Yunisara juga terlihat dari kepeduliannya Terhadap pendidikan anak-anak Yunisara diketahui memiliki sekolah paut dan teka di kota batu Jawa Timur Paut dan teka milik Yunisara ini diberi nama Cahaya Permata Abadi Sudah 7 tahun sekolah milik Yunisara tersebut berdiri di kota batu Jawa Timur Kakak kandung Chris Dayanti ini kerap membagikan potret kegiatan di sekolahannya Yunisara sendiri kerap mengunjungi sekolah miliknya ini Yunisara beberapa kali ikut mengisi kegiatan di paut dan teka yang didirikannya tersebut Tak hanya itu teman-teman Yunisara juga sempat ikut mengajar dan menghibur para siswa yang bersekolah di sekolah miliknya Namun ternyata ada kisah menarik dibalik keputusan Yunisara mendirikan sekolah di kota baru Jawa Timur Tak hanya itu biaya sekolah di paut dan teka milik Yunisara juga sangatlah murah Awal mula dibangunnya sekolah paut Yunisara tersebut terinspirasi dari kabar sekolah ambruk di kawasan tersebut Pengakuan Yunisara itu lantas membuat usi sulistiawati tak ciptu Cerita Yunisara tentang sekolah yang dibangunnya Termasuk ia katakan kata menjadi bintang tamu di kanal youtube usi sulistiawati Yunisara menceritakan jika sekolah pautnya telah berdiri 7 tahun lamanya Wah lama sekali Sekolah paut tersebut dibangun Yunisara di kota kelahirannya Yakni yaitu kota batu di Jawa Timur 7 tahun aku punya sekolah ujar Yunisara Mendengar perkataan Yunisara tersebut usi sulistiawati tampak terkejut lantaran Tak menyangka sekolah pautnya sudah berdiri cukup lama Hah 7 tahun? Aku kira 2 tahun ya ampun bales usi Lebih lanjut Yunisara menceritakan bagaimana Tidak awal kisah hingga memutuskan untuk terjun ke bidang pendidikan itu Mulanya mantan Raffi Ahmad ini tak berniat terjun ke dunia pendidikan Jadi itu gak punya kepikiran untuk terjun ke pendidikan Jadi lagi main ke batu niatnya memperkenalkan tanah kelahiran bundanya ke anak-anaknya Namun saat ia pergi ke kota batu ia bertemu dengan anak salah satu gurunya dahulu Kepada Yunisara wanita tersebut menceritakan jika sekolah tempatnya mengajar tiba-tiba runtuh Teman-teman Dari kisah itulah Yunisara lantas terinspirasi untuk membangun kembali sekolah yang ambruk tersebut Dan diberi nama Cahaya Permata Abadi Dalam pembangunan sekolahnya Yunisara mengaku tak memiliki tanah Hingga membuatnya harus kesana kemari mencari kontrakan Hingga akhirnya sekolah Pak U tersebut berdiri hingga kini Dan mendapatkan predikat A Aku cari kontrakan kemana-mana Aku urus ini itu sampai sekarang jadilah sekolah itu Dan sekarang udah dapet akreditasi A Jadi anak muridku sekarang sudah 100 lebih dengan bayaran 3.500 rupiah non-profit Disitu ada Pak U, TK dan tempat penitipan anak jelas Yunisara Lebih lanjut lagi sekolah Pak U, Yunisara memperkerjakan 14 guru pilihan Yang semuanya berstatus sarjana Pak U Lagi-lagi Pengakuan Yunisara tersebut membuat usi Sulistiawati terkejut Ia memuji aksi Yunisara tersebut Ya Allah mulia banget Beneran loh ini aku gak nyangka Aku kira itu sekolah biasa Aku usi Sulistiawati Yunisara mengatakan jika sekolah pautnya itu Ia bangun dengan sungguh-sungguh Sederet kegiatan dibentuk untuk menunjang kemajuan pendidikan para peserta dini Bahkan sederet program keren juga Menjadi salah satu unggulan sekolah paut Yunisara Beberapa diantaranya ialah aktivitas drum band dan upacara yang dilatih langsung oleh Pas Kibra Kegiatanku itu keren sebenarnya Anak kecil main drum band sambil jalan dan ngaturnya juga susah banget Terus ada upacara kemarin Kita pakai kakak-kakak Pas Kibra untuk melatih anak-anak Belum lagi hari kartini semuanya harus ikut serta Ada peran penting juga Pokoknya saya seneng tambahnya Tak hanya itu Yunisara pun berani menerapkan peraturan sekolah yang cukup ketat Kepada anak-anak didiknya Yunisara mengatakan jika mereka tidak diperkenankan Ditunggu orang tuanya saat pembelajaran berlangsung Ia dengan tegas melarang orang tua murid menunggu anaknya sekolah Anak-anak tidak boleh ditungguin Maaf orang tua tidak boleh menunggu Pasrahkan kepada kita Tambahnya Meski hanya meminta biaya sangat murah Namun Yunisara sangat memperhatikan kualitas sekolah miliknya Ia mengaku kerap kali meminta para guru untuk melakukan study banding di sekolah lain Untuk diterapkan di sekolahan yang dia miliki Jadi ada study bandingnya Ada guru ini aku kirim ke sekolah ini Sekolah sana yang baik untuk aku terapkan di sekolah ini Ungkapnya Usi pun lagi-lagi dibuat takjub Tak percaya oleh Yunisara Bahkan istri handika pertama ini Mengajak para warganet Yang terbeban untuk berpartisipasi kemajuan sekolah milik Yunisara Inilah kabar artis hari ini Untuk teman-teman Jangan lupa like, share, komen, subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar mendapatkan video terbaru dari kami Di Gossip Papa Raji Channel Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih